Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Pagi ini kita akan belajar tentang Keberagaman tempat wisata kesukaan dan kata sapa Negara kita, negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan Yang tentunya memiliki beribu-ribu pulau yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke Dan dapat dikatakan bahwa negara kita, negara Indonesia sangat kaya akan tempat wisata Dan tentunya tempat wisata kesukaan kita berbeda dengan tempat wisata kesukaan teman kita Jangankan dengan teman kita, dengan adik kita pun kita memiliki tempat wisata kesukaan kita masing-masing Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu Apakah anak-anak tahu tempat wisata terdiri atas dua macam Yang pertama, tempat wisata alam Dan yang kedua, tempat wisata buatan Yang pertama, tempat wisata alam Tempat wisata alam merupakan tempat wisata atau tempat untuk rekreasi Yang memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia Atau, tempat wisata alam dapat dikatakan sebagai tempat wisata yang sudah tersedia di alam Tanpa bantuan atau campur tangan manusia Sedangkan yang kedua, tempat wisata buatan adalah tempat wisata yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kita beri Nah, contoh tempat wisata alam Ada pantai Ada gunung Ada air terjun Ada sungai Dan masih banyak lagi Sedangkan, contoh tempat wisata buatan Ada candi Ada kebun binatang Ada museum Dan masih banyak lagi Meskipun kita memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda-beda It's okay Ini bukan merupakan suatu masalah Karena perbedaan merupakan hal yang sangat biasa dan hal yang sangat wajar Intinya, kita tetap saling menghargai satu sama lain Agar kita semua dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun Terima kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Selamat pagi semua Hari ini Kita masih membahas tentang kata sapaan Biasanya, kata sapaan digunakan pada saat bertemu seseorang Seperti yang kita ketahui, kata sapaan digunakan untuk menegur ataupun menyapa seseorang Kata sapaan ini sangat penting untuk dipelajari Karena dalam hal ini dapat mengembangkan etika dan tata cara kita pada saat bertemu seseorang Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Kuruku Terima kasihku Sekarang, anak-anak diminta untuk duduk yang manis Dan lebih konsentrasi untuk mendengarkan penggalan percakapan berikut ini Terima kasihku Ular menyapa tikus Hai tikus Aku ada di sebelahmu Aku akan siap menyantapmu Ha 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 Kemudian Jawab tikus Tunggu dulu ular sahabatku Kalau kau ingin memakanku Kau harus berpikir terlebih dahulu Nah, sekarang coba anak-anak pikirkan Apa saja ya kata sapaan yang ada di dalam fabel tersebut Ya, betul Kata sapaan yang ada di dalam fabel tersebut adalah yang diucapkan oleh ular Yaitu Hai tikus 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 adalah kata sapaan yang ada di dalam fabel tersebut Sedangkan kata sapaan yang diucapkan oleh tikus adalah Ular sahabatku Ular adalah kata sapaan yang ada di dalam fabel tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton